Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Pemprov berhasil mempertahankan predikat WTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Penyerahan hasil pemeriksaan keuangan tersebut secara resmi diberikan oleh anggota 5 BPKRI Ahmadinur Supit dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan WTP menjadi motivasi Pemprov untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Memaknai hasil pemeriksaan sebagai wujud evaluasi penggunaan keuangan menjadi fondasi yang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terkait masih adanya beberapa kelemahan yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan BPK, Al-Haris akan segera mengkoordinasikan perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan. Kita juga patut bersyukur karena pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pembuatan Komisi Jambi tahun anggaran 2023 telah selesai diaudit oleh BKRI Wakilan Komisi Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya pada hari ini dan Alhamdulillah kita kembali melalui wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun demikian dan atas nama pemerintah Pembuatan Komisi Jambi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepada anggota lima BPKRI dan seluruh jajaran kepala dan seluruh jajaran BPKRI Wakilan Komisi Jambi para auditor yang telah melakukan pemeriksaan tersebut. Dapat kami pahami bersama. Efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan salah satu indikator kinerja yang harus dipenuhi. Aukaris berharap WTP menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah Provinsi Jambi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Dari Jambi Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Jambi.